Intro Baik saudara assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim sahabat subscriber Dimanapun kalian berada Yang tentunya pancendengan masih dalam keadaan sehat Walafiatamin yarobal ngalamin Oke sahabat-sahabat subscriber Di kesempatan kali ini, di video kali ini Saya berada di lahannya mas Arjen ya sahabat-sahabat subscriber Kita melihat kembali aktivitas yang dilakukan sama beliau Pada sore hari di pemukiman transmigrasi Cuacanya luar biasa sahabat-sahabat ya Ini mungkin perpaduan antara air hujan dengan pasang ya sahabat-sahabat ya Seperti ini kondisi ketika air tiba di lahan-lahannya para warga Dan di depan sini itu lahannya mas Arjen dan pak Hendrik ya sahabat-sahabat ya Nah pancendengan bisa melihat sendiri Air seperti ini menghampiri atau memenuhi lahannya pak Hendrik dan mas Arjen ya sahabat-sahabat ya Luar biasa Ini seperti ini banyak sekali gabus yang sudah melampai-lampai Saya lewat tadi di sebelah situ ada besar sekali gabus dan di sebelah sana tadi ada fenomena yang luar biasa Datangnya buaya Kalimantan ya sahabat-sahabat ya Di sebelah sana tadi di sebelah utara Sedang dilihat sama warga ya sahabat-sahabat ya Dan lihat dari sini sahabat-sahabat tanamannya beliau ini hijau sekali Nah terongnya sudah terlihat tinggi dan hijau Semacam seperti ini kan bisa dilihat enak sekali ya sahabat-sahabat ya Karena tidak ada rumput yang di bawahnya dan terlihat tanaman bawang pre tumbuh dengan sempurna Di tangan sang petani muda mas Arjen ya sahabat-sahabat ya Beliau ada di belakang sana itu Nah itu apa tadi sahabat-sahabat ya Katak atau apa itu tadi ya Luar biasa ini semangkanya ini Besar sekali Nah ini tawan lancengnya Tawannya masih berada di situ Mungkin ada dua bulan atau tiga bulan saya lewat sini masih berada di situ ya sahabat-sahabat ya Luar biasa Mungkin betah dengan mas Arjen Oke selamat sore mas Selamat sore bang Oke Kalau sore-sore seperti ini Jendengan santai-santai di belakang sini melihat pemandangan kanan kiri Air ya mas ya Iya Oke gimana kabarnya sehat Ya Alhamdulillah lah Ada sedikit permasalahan sih Kenapa Sempat ini Mata ini kena tomcat pinggiran mata itu Kena tomcat ini kan bengkak ini Oh jendengan kayak anu ya sahabat-sahabat ya Kayak sudah selesai di MMA gitu ya mas Iya Itu lah Nah ini Nah itu sahabat-sahabat ya Sudah digigit gitu ya mas ya Iya Ini Ini udah hampir Ini bang udah hampir Apa ya Membaik lah Oke Nah yang tadi malah Pas posisi makan itu kan Rebus daun papaya Sama sambal Oke Nah dapat yang gagangnya itu Kena giginya itu Aduh Anu sudah lubang gak? Sudah lubang? Enggak dia kayaknya pecah banget Oh pecah Iya Kayaknya pecah Iya Ketekan itu rasanya kayak Waduh Setengah hari tadi kayak orang linglung Tapi sudah anu? Sudah dikasih obat atau belum? Sudah bang Tadi udah saya kasih garam Tapi ternyata malah sembuh ya Oh Nah itu loh Saya gak tau sih Cuman Saya ambil garam Saya masukkan gigi yang pecah itu Oke Saya diamkan Gini malah sembuh Oh Enggak tau juga tuh Pol rasanya Sampai sekarang masih anu? Sakit? Sudah mulai membaik juga Sudah mulai membaik Iya Oke Dan dilihat disini ya mas Arjenja Memang kalau memang pasang seperti ini ya mas ya? Ya ini nampaknya Tanda tanyanya Kayak yang mau pasang Besar sekali nih bang Ini hari pertama pasang aja Masuk udah kayak gini air Oke Nah ini sepat-sepat ya Disini air ini? Iya ini udah hampir lompatkan tanggul ini Iya Tinggal sedikit aja ini Resetan Jana Aduh Aduh ini Memang kayaknya sih memang super besar nih bang Masalahnya yang Ini sekali masuk aja kayak gini Oke Biasanya sekali masuk tuh belum sampai sini bang biasanya Oh Baru di pojokan di Pak Hendri itu Di sana itu Pak Hendri di sana Ini belum semua belum kena air Nah ini loh Ngalirnya di padi-padi ini kan Laju banget itu airnya Oke Tapi kalau seperti ini enggak apa-apa Pak Hendri dengan ini Kayaknya sih enggak apa-apa bang Kayaknya sih enggak apa-apa Ya cuman kalau laju sih kayaknya ya Kayak yang ujung itu misalnya itu laju ngalir ke sini kan Ngalir ke depan sini itu Oh iya ya Airnya kan dari belakang sana ya mas Iya Laju sekali itu Nah nanti kalau semakin lama-lama terus ya Nanti menumpuk di sini ya mas ya Iya Nanti di sini tinggi Nanti kan baru ke tempat Pak Agus sana Kalau di sini udah tinggi Oh begitu Nah itu Pak Agus aja masih di sana itu Kan di sana kan kering Oke Nah sedangkan di sini Udah kayak gini kan Oke Memang kelihatannya Datar sama rendah Atau sama tinggi Cuman kenyataannya Yang sini udah segini air Yang sana masih kering Masih-masih kering Betul Betul itulah Berarti di sini Jendengan di sini itu Lebih rendah daripada yang Yang miliknya Pak Agus ya Iya bener sekali Kayaknya loh Beda sedikit lah kira-kira itu Dia kayak naik gini ya mas ya Kayak naik Kayak menggunung naik gitu ya Iya bener sekali Langsung naik Ini padinya Jendengan sudah kelihatan loh mas Iya bang Cuman Ini apa rumput apa padi kah Padi ini Oh padi Akhiran rumput Padi pagi itu kan saya ini Saya kasih umpan lagi Oh betul Itu ya mas ya Putih-putih Kelihatan itu Putih-putih itu Iya Karena kemarin itu kan merata bang Tumbuhnya itu kan merata Nah ini udah mulai belang-belang Sebagian itu dicabut-cabutnya Kalau dimakan sih Mending bang Itu cabut-cabutnya itu loh Sama kepiting itu Jadi banyak yang dicabutin sudah itu Sama Tuhan Krep Udah Udah banyak bang Makanya ada yang sebagian belang-belang itu Sudah Tuh yang sana itu Entah itu ke bawah air Apa enggak Itu yang seujung sana itu Coba kita ke sana mas Oke siap Kayak air itu mulai datang di sebelah sana itu loh mas Iya Kayak kencang sekali itu kan Nah ini mungkin untuk sahabat-sahabat yang pernah Atau yang masih penasaran Kalau pasang seperti apa Nah ini baru masuk ini Nah ini sahabat-sahabat baru masuk Ya ini pasang pertama Ini pasang pertama mas Iya pasang pertama mas Terus nanti kalau satu minggu seperti ini Apa enggak tenggelam semuanya mas Waduh Nah ini loh Ini udah Ini bekas-bekas tanggul Ini kan hampir-hampiran Kelewat lagi nih Ini besok sore aja Ini udah besar sekali bang Kayaknya Pasang ini Waduh Ngalirnya kayak gitu akhirnya Oh deras betul gitu ya Pantas bang Itu mas deras betul gitu Iya Nah ini loh Ini pun nampak tuh Iya Wah tuh Nah itu sahabat-sahabat Akhirnya Mulai datang Biasanya ini enggak pernah Sekali masuk enggak pernah kayak gini biasanya Kayak gini tuh kalau udah dua harinya Udah kedua atau ketiga kalinya Nah ini baru pertama loh ini Baru pertama kali Iya baru pertama kali ini udah kayak gini Nah itu sahabat-sahabat Tidak bisa melihat sendiri ya Kencangnya seperti ini Luar biasa Ini baru hari pertama pasang Ini pun tumben sih Kalau menurut saya sih tumben bang Karena Kayaknya mau pasang besar sih Karena ketambah Setiap hari kan hujan ya bang ya Hujan Setiap hari hujan Terus kayak gini kan Aktifitas enggak bisa Pasang pun Air pun Genang terus Deras betul loh ini sahabat-sahabat ya Iya Nah ini Pusat ini laju nih bang Laju sekali Luar biasa Tapi yang di belakang sini kok masih aman ya mas ya Kok lebih kencang disini ya mas ya airnya ya Iya ini sebentar lagi bang Oh begitu Iya yang disini sebentar lagi nih Karena kan dari sana itu udah kebentung tanggul itu kan Yang dari belakang sana udah kebentung yang sana Nah dia salah satu jalankan sini sama ujung itu aja Gak lama lagi ini sama Lep sama ini Itu terlihat Apa-apa di jenengan itu yang di belakang sana itu mas Iya itu kemarin yang saya katakan sisa itu kemarin bang Oh yang sisa kemarin tuh Iya yang kemarin sisa itu kan Yang salah ambil bibit itu kan terlalu banyak Jadi ya sekalian saya taburkan disitu Itu bagus sih Cuman dia Belang tuh Masih belang juga Masih belang-belang Iya Kurang bagus taburnya kemarin Gak rata menabur apa dihabiskan sama tuan krep itu mas Ya kemungkinan sebagian tuan krep lah kalau disini ya Karena disini masih murni belum pernah ke racun ini Yang disitu belum pernah diracun sama sekali Sebagian tuan krep tapi sebagian kurang merata Tapi ya lumayan banyak sih Lumayan banyak Iya dari sana itu kan Yang bagian keringnya ini Oh ini sudah dirintis sama Pak Hendrik ini Iya Beliau tuh sudah merintis di belakang sini Ini terkadang Asal terkadang ngomong ada yang malas Itu bersihkan kayak gitu loh malas Terkadang kan ada yang komentar seperti itu kan Iya Dia tidak tahu kondisi yang disini Dan juga kondisinya disini tuh kayak apa Mungkin Yang melihat itu mungkin baru pertama kali mengenal video kami Yang jelas pun disini Jangan kan pasang masuk bang air hujan aja hujan lebat aja itu udah Di sini udah acap air Maksudnya udah gak bisa kerja Udah terlalu becek lah Jadi banyak sekali fungsi untuk parit-parit yang kecil-kecil itu memang fungsinya besar sekali mas Iya bener sekali Mengantisipasi curah hujan disini kan tinggi betul kan Tinggi memang bang asli ini Kayak Bogor itu kan mas ya kota hujan ya mas Ya kota hujan disana Sebetulnya yang dijelukin kota hujan bukan sana mas harusnya mas Kalimantan gitu loh Karena trafis Gitu kan Kalau yang itu memang itu sisa-sisa hujan tuh Itu memang belum tercampur pasang Cuma itu sisa-sisa hujan Sisa-sisa hujan Tapi jendengan kemarin naburnya sampai ke belakang sana kan mas Itu di batas kayu itu Kayu berdiri itu Oh ya batas kayu itu Yang berwarna Oh terlihat hijau-hijau itu ya Iya Iya Ya kalaupun Kalau seandainya jadi itu lumayan bang tuh Segitu tuh lumayan loh Seandainya jadi Kalau rumputnya seperti ini nanti jendengan ngapain itu Apakan Apa ditebas atau Nanti kalau udah agak tinggi Nanti kita gorok-gorok aja Yang penting dia enggak berbunga kan Oh iya iya Itu aja nanti kita potong-potong aja Yang rumput di sekitaran sini Iya yang sekitaran itu Ya karena kemarin kan Ya memang ini kan salah ini kan Sekali ambil langsung Enggak Enggak Daripada Nuh mas Daripada apa Mending diteparkan disitu kan Iya Daripada sia-sia Ya Betul mas Itu sebenarnya sih Dikatakan belum siap itu belum siap Karena rumputnya itu kan belum dibersihkan Enggak Itu yang pakes-pakesnya itu Tangan tangan-tangannya belum dikumpulkan lagi Enggak Ya memang enggak banyak sih Cuman Ya kayak yang belum siap itu lah Oke Ya keadaannya terpaksa Ini pun nanti juga Ini Sampai lihat ini sampahnya ini nanti Terbawa kemana lagi nih Oh iya ini Nanti ini Sampai ini Ini resikonya padinya nanti Ini bang Itu lah mas Ketutup nanti Iya betul itu Tapi enggak pernah itu ya mas Ya kayak Hewan disini Enggak pernah sampai Sampai ke Ke lahan jendengan ini Enggak pernah ya Untuk sementara Belum pernah lihat Oh belum ya Iya belum pernah lihat Sampai tahu kan Air pencang seperti ini Masuk kesini kan Bahaya itu nanti Diam-diam jendengan Ditergap dari belakang Mudah-mudahan Belum lah Belum ada lah Mudah-mudahan Ini tinggi sekali loh Sampai-sampai Ini Ini Dalam kan mas Ya mas Di sini mas Dalam ini Dalam kan di situ Dalam Nah Tapi abis ini Terus lari ke sana gitu mas ya Ya abis ini Langsung nanti Lari ke sana Karena di sana kan udah Tanggul itu Pojokan itu Oh pojokan sana itu Iya Jadi putarnya lewat sana itu mas Juga ya mas Lepas lubangan itu ya mas ya Iya nanti lewat lubangan itu Sama yang ujung sana itu Sama yang di sana itu Iya Oh iya Itulah karena Enggak berani nutup dulu kan Ya untuk ada situasi kayak gini kan Takutnya nanti melompat Jebol Lompat malah jebol Malah nanti kita mencari Tanahnya susah mas Nah itulah benar sekali Oke Nah ini nanti Mungkin sahabat-sahabat nih Yang nonton mungkin Jadi saksi ya Mungkin ini jelas ini Sampai ini nanti berpengaruh ke tanaman Pasti Iya Bertuntukan pasti Iya Kemarin kan udah bersih kan Nah ini entah dari mana lagi coba Ayo Ya namanya pasang tinggi itu wajar lah Kalau pasang tinggi dari mana aja lah Oke Ini dari sini mas Ya bekas-bekas dari mana lah ke sini kan Iya Pokoknya yang jelas tuh Pada kenyataan ini Banyak lagi di sini Aduh padinya ini besok gimana ini Itu lah mas Pasti tertumpuk mas Iya tertumpuk jelas tertumpuk nih Tapi nanti kalau pas waktu diangkat-angkat Seperti Anu Tapi selagi enggak Tapi patah-patah enggak mati Kayak itu ya Tapi keinjak-injak ya rusak nanti bang Sama aja Kalau surut Anu Dia Ikut kembali ininya Kalau surut Ya Paling nyangkut-nyangkut Kayak kembali ke sini lagi Paling Atau ini bisa-bisa mata sebar nih Paling Mojo ke sini Iya Siapa tahu nanti sampai ini air Sampai ke sana mas Ke sana itu kan Ke lahannya Pak Agus nanti Menimpa di badinya Pak Agus Ini paling ya masuknya cuma Kesangkut di itu paling Kesangkut di rumput-rumput paling Oh di rumput-rumput sana itu Iya Kalau saya balik lagi Paling kesebar ke sini lagi Ini saya belum sempat nutup sih masalahnya Ya gimana pun Pasang besar itu kan dari Arah banyak nih Bang Dari sana masuk Dari belakang masuk Tapi yang lebih cepat dari sini ya mas Sebelah sini Iya lebih cepat dari sini Itu ya Seperti yang lihat itu padinya Yang di belakang sana luar biasa loh Sudah hijau sekali itu Sudah hijau Nanti kalau agak tinggi Nanti dirapatkan kembali Kan bisa itu mas Iya Untuk yang belang-belang kan Dan juga Lama sahabat subscriber kan Melihat tanggulnya Itu tanggulnya yang kemarin Dibuat sama Dibuat sama mas Arjen Kalau yang di sebelah sini Agak lebih rendah ya mas Mas ya Sudah menyusut gitu ya mas Menyusut paling Oh menyusut ya Tinggal nanti dengan service gitu ya Ya kalau pas Kan pas sih Bang Melantin kan udah keras kan dia Kita tumpuk di atasnya itu mantap sih Iya Kalau yang di sebelah sana masih tinggi mas Karena masih Ada yang Sekitaran setengah meter Itu kan amblas Amblas itu karena dia memang Amblas nyusut bukan amblas jebol Bukan dia amblas nyusut Yang pas bagian lumpur mungkin Oke 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 Semoga panjeningan sehat selalu Amin Dan selalu dilancarkan segala Aktivitas panjeningan Dan pokoknya Selalu semangat Apapun Keadaan disini Jenengan tidak patah Semangat dan terus Mengembangkan tanaman disini Dan tanaman jenengan disana Sudah Cukur sekali yang Apa Bawang preen jenengan Bawang preen udah mulai Kelihatan Udah mulai keliatan hijaunya Oh sudah mulai hijaus Dan gak perlu dipupuk lagi ya mas ya Paling ya Kalaupun mupuk paling seadanya itu nanti Yang Ponska itu kan Oh yang Ponska itu Yang pembagian waktu itu kan Oke Nah yang paling itu Oke Oke mas Arjen ya Terima kasih Oke terima kasih yang sudah selalu menyimak konten saya Dan selalu mengikuti perjalanan saya Dan jangan pernah bosan melihat konten kreator daerah Transmigrasi Jadi pada sore hari ini Kita melihat fenomena Fenomena yang langka Dan Jarang sekali Pasang ini setinggi seperti ini Di awal-awal pasang sepertinya Belum sampai lah seperti ini Mungkin Yang dikatakan mas Arjen itu Masih di pojok sana Karena beliau yang pemilik lahan Pasti tahu Air datangnya kapan Dan waktunya Dan tingginya seberapa Itu pasti tahu ya Sobat-sobat ya Ini memang masih kencang sekali Mungkin Sampai malem pun Penuh nanti Penuh ya Pasti penuh ini nanti Oke Doakan beliau disini Semoga Lancar-lancar saja Dan Rezikinnya melempah Ruah amin Ya Rabbil amin saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Sumran mengabarkan